Halo, selamat datang di Kongkoyonet TV Manchester United 1, Lechester City 2 ya sebelumnya gue mohon maaf dulu gak ada video langsungnya karena jujurnya gue gak nonton kemarin jam 12 malam tuh gue gak nonton, gue baru selesai nonton nih, tadi bangun setengah 4 gue langsung nonton dan gue bisa bilang seperti prediksi gue lah, ini sepatutnya game ada yang dikorbanin ya, antara Lechester atau Liverpool dan Ole memilih mengkorbankan game Lechester, dan gue setuju banget yang mengkorbankan game Lechester, karena malapun juga baru 2 hari lalu kita main bola ya kalau kita mau, walaupun lebih bisa menang lawannya Lechester yang timang Liverpool, tetap aja 2 hari main bola berturut-turut dengan intensitas yang sangat tinggi itu sangat resiko untuk cedera ya jadi, dia ngorbanin ini gue gak kaget, yang gue kaget adalah hampir semua pilihan pemainnya itu cadangan, ya Erlangga main dari awal, Ahmad Diallo main dari awal, Van De Beek main dari awal, Tuan Sibi main dari awal, gila loh, ini gue bener-bener 100% kaget ya, dia bisa dia punya mentalnya, dia berani banget untuk mainin semua cadangan di game ini ya, dan gue sih jujur acungin jempol lah, karena gue gak gak melihat oleh tuh orang yang berani melakukan hal seperti ini gitu, hal radikal seperti ini gue pikir ya, cuman ya 3-4 pemain doang yang cadangan, tapi malah semuanya cadangan gila loh, ini gila loh, gue sih kagetnya disitu ya, dan gue jujur aja sih, kalau gue ngeliat game tadi, ya gue gak bisa mengenali saya banyak, karena gimana pun juga ini adalah cadangan ya, cuman yang gue bisa saya bilang satu hal adalah, kalau orang bilang yang gak punya sistem, itu nonton dulu deh game ini, ya kenapa? karena di game ini kelihatan, pas cadangan semua main, sistemnya tuh gak jalan, sama sekali gak ada, bukan sistemnya gak jalan, sama sekali gak ada sistem yang oleh disitu sudah di permainan hari ini, gue gak melihat sistem oleh sama sekali diterapkan ya, ya mungkin karena ini cadangan ya, jarang main, jadi jarang ngerti lah dengan instruksi-instruksi oleh ya kalau gue bilang sih, yang bisa jalan sistem oleh di game ini, hari ini cumannya Greenwood, Matic, sama siapa ya paling 2 orang itu ya, paling sama Mata kali, 3 orang itu, sama DGA, tapi di keeper lah, gak ada sistem di keeper jadi, kalau gue bisa bilang gitu loh, ya kalau orang bilang oleh gak punya taktik, gak punya sistem, ya nonton dulu game ini hari ini, dan lihat seberapa bedanya cara bermain tim cadangan sama tim inti ya, dari segi sistem loh, dari segi sistemnya, bener-bener jauh banget jauh sekali, ya jauh sekali, ya gue gak ngomongin teamwork, gue gak ngomongin yang lain-lain, tapi dari segi apa, kedisiplinan pun juga sangat sedikit hari ini ya, sangat sedikit disiplin sering banget gue lihat, satu bola dikerubunin 5 orang ada bola di kaki lawan dikerubunin 3-4 orang ya itu bikin bolong lah di belakang bener gak ya, bahkan goal pertama pun terjadi karena itu, ya kan awal-awal di kiri, ya sorry, berarti di kanan, nah berarti di kanannya, di kanannya lawan, di kirinya kita lah di kirinya kita, itu siapa tuh yang megang bola, gue lupa, tapi langsung dikerubunin 4 orang Manchester United gitu, 4 orang Manchester United langsung ngerubutin 1 orang itu akhirnya dia bisa terupas, yaudah selesai gitu loh, bener gak ya, jadi aduh, bener-bener deh kalau gue kasih, cuman kalau di luar dari itu, kenapa gue bisa gak terlalu kecewa akan kekalahan ini, ya karena Leicester sendiri terlihat gak gak banyak, gak terlalu banyak mendominasi, kalau gue bilang, oke lah dia banyak megang bola segala macem, tapi kelihatan mereka juga gak banyak peluang-peluang yang sangat berbahaya gitu loh, kalau gue bilang sih half chances semua kebanyakan ya, half chances semua, bahkan goal kedua pun goal keduanya si Leicester City pun didapet dari corner, bener gak, ya kalau gue bilang sih goal keduanya Leicester City tuh kesalahannya Marcus Rashford, yang pertama kali jaga Caglar Soyuncu, ya bukan matik ya matik kan jaga zonal, ya kan Soyuncu sama sekali gak dijaga sama Rashford, yang menurut gue sih itu problem utama, ya jadi goalnya dia pun yang kedua itu dari dari ini, dari bola mati gitu loh ya kalau gue bilang sih gak banyak loh, kalau bener-bener gak banyak chance-chance yang sangat berbahaya, kebanyakan dia punya passing dia punya crossing tuh berhasil kita kita block, maksudnya kita ini gitu jadi, menurut gue sih ini skala 1-2 pun bukan hasil yang jelek ya, bukan hasil yang jelek dalam tanda kutip lah ya, bener gak kita sih pengen maunya minimal seri jangan sampai gitu ya, tapi dengan semua pilihan pemain semuanya cadangan ya gue lihat sih ini gak gak dibantai aja itu oke gitu loh bener, apalagi sistemnya oleh sama sekali gak diterapkan oleh pemain-pemain cadangan kita gitu loh ya beberapa adalah yang nerapin, tapi kelihatan banget gitu loh, sering banget gue lihat loh 1 orang megang Leicester, megangnya mungkin ada 4 kali, 4-5 kali ada pemain Leicester megang bola langsung dikerubutin sampai 4-5 orang MU kan tuh gila gue kaget, wah ini main bola atau main main tarkam, bener gak ini main bola tarkam kayak gitu tuh 1 bola langsung dikerubutin, bener gak kagak ada tactical sense-nya sama sekali gitu dan gue babak kedua lebih mending jujur aja ya, babak pertama sering lah 2-3 kali ada begitu loh 1 orang megang bola bukannya 1 jaga gitu atau apa, jaga zonal dulu ya kan tapi langsung dikerubutin, langsung dikerubutin emang mungkin dari kerjasama juga lah gak jalan atau apanya, tapi gue lihat sih itu aduh, bener-bener deh jadi, gue gak melihat sistem oleh 4-2-3-1 ada sama sekali di game ini gue belakang lebih ngeliat ini mungkin jadi 4-4-2 kali ya atau 4-4-1-1 atau gimana lah gitu sistemnya itu, jadi gak bener-bener deh, mereka gak belum bisa lah menerapkan sistemnya oleh ya, sama sekali belum bisa jadi kekalahan ini ngomongin seng Greenwood punya goalnya itu keren ya itu asisnya dari Amat Dialo dan Amat Dialo harusnya cungin jempol ya bukan karena itu asis yang spektakuler tapi kita tahulah Amat Dialo itu seorang dribbler ya maksudnya dia dia suka gocek, dia suka bawa bola tapi harus diakuin kalau dia gak maruk hari ini gak maruk gue bilang dia maruk lah tapi kalau kita lihat lah orang suka dribble orang suka berteknik tinggi pasti suka marukan gak ngelewatin orang segala macem mencoba ngelewatin orang lah tapi dia mendapat bola dia ngeliat temen dulu wah kalau gue bilang itu menurutnya gue oke juga nih orang misinya masih ada kreatifitasnya masih ada gak cuma mikirin gue dapet bola gue jago dribble gue harus ngelewatin orang gak cuman 100% mikirin itu tapi dia ngeliat orang dulu ngeliat situasi dulu dia lihat Greenwood nari dipasin ke Greenwood Greenwood akhirnya bisa ngelewatin si Soyuncu dia tembak goal jadi finishing yang keren banget tadi Greenwood dan juga harus dicungin jempol oleh Amat yang seorang dribbler tapi dia gak memutuskan untuk maruk gitu loh ya jadi menurut gue sih keren lah gitu jadi lumayan lah cuman ini gitu kekalahan ini gue bilang sih ya sudah sewajar-wajarnya kita kalah ya gimana pun juga kita mau lawan full tim intinya si Le Chester kecuali mereka gak ada Madison James Madison gak ada sama Johnny Evans kalau gak cedera dia ini kayaknya sih cedera sih setau gue jadi ya harus dicungin jempol kita bisa menang 1-2 gitu bahkan kalau gue bilang goal keduanya si Le Chester itu mah itu ya bola mati gitu mau ngomong apa Rashford belum on gitu loh bener gak belum on dia jagain soyuncu tapi dikelepas gitu sama dia jadi ya itu menurut gue sih ya wajarlah kalah intinya tapi gue gak kecewaan dengan kekalahan ini karena gue gak melihat si Le Chester sangat amat-amat bertubi-tubi nyerang kita terus gitu loh dia oke lah mereka megang bola terus menyerang kita terus tapi banyak banget apa namanya crossing-crossing pasing-pasing mereka kita berhasil cut gitu jadi chancesnya mereka juga menurut gue sih gak terlalu berbahaya banget dan gak terlalu banyak juga gitu loh ya coba gue ngomong lihat start dulu deh gue gak belum melihat start ya tuh lihat aja tiga tiganya on target dua goal bayangin aja empat ini yang keblok banyak jadi secara defensively ya kita mungkin sedikit parkir bus atau apa tapi tetap aja kalau gue lihat ya mereka gak punya banyak kesempatan gitu loh mereka gak bisa create apa-apa gitu melawan kita punya cadangan ya kalau ini cadangan bisa memain yang sistem oleh menurut gue sih kita bisa aja seri ataupun menang ya jadi ya ini sih kalau gue bilang sih yaudahlah ini calculated loss lah kalau bisa dibilang ya oke kita lihat line up line up satu hal yang menarik dari line up ini adalah David Degia ya terjawab sudah ya kalau gue bilang ya ini David Degia adalah cadangan sekarang ini di Manchester United dan gue sih berharap aja ya kalau final sampai David Degia gak main ya di Europa League itu sih gue menurut gue sih itu oleh keterlaluan ya oleh keterlaluan 100% ya dia kan biasa begitu tuh ya kan kalau misalnya cadangan main terus di final yang keeper inti yang dimainin yaitu kalau di kasus kali ini adalah Dean Henderson dan gue berharap itu gak terjadi gimana pun juga David Degia itu pemain termahal kita ya secara gaji dia kalau sampai gak main di final sih gue sih bakal kaget banget dan gue mungkin sedikit kesel gitu ya kan dia udah ya performa aja kan gemilang banget pasal Roma kemarin kalau sampai dia gak main di final sih itu keterlaluan ya dan Dean Henderson sekali lagi gue gak melihat Dean Henderson jauh lebih jago dari David Degia menurut gue sih mereka berdua apa ya hampir sama anak 11-12 jujur kalau gue lebih milih David Degia karena David Degia lebih ngambil sedikit ambil resiko lebih sedikit ya cuman David jelas Dean Henderson jiwa muda lebih agresif tapi gimana pun juga kita bisa lihat ya kalau di game ini David Degia adalah cadangan karena dia main kenapa gak Dean Henderson main bener gak cuman keeper keeper main gak masalah gitu keeper main lagi gitu bener gak gak masalah tapi David Degia yang dipilih ini gila juga dan David Degia jujur cuman ada satu ya penyelamatan yang gemilang yang dilakukan si shotnya siapa ya gue lupa deh cuman satu lah yang yang matik salah ngebaca ya ada ada true pass terus ke Ikea Nako kalau gak salah deh cuman ya gitu lah mungkin ruangnya udah sempit ya ruang nembaknya Ikea Nako yakinya diselamatkan oleh David Degia tapi ya gitu lah jadi gue bilang sih David Degia walaupun begini gak banyak yang dilakukan sama dia sejujur aja sih ya goal-goalnya pun sendiri itu menurut gue sih goalnya ya itu udah udah susah gitu keeper bener gak dari dari segi corner ya kan dia udah salah posisi di sebelah kiri ya kan di kanan gak ada yang jagain dan goal pertamanya pun ya ya itu sih udah udah susah juga gitu kan crossing di kanan kosong bener gak jadi ya kalau gue bilang sih gitulah ya David Degia oke lah mainnya sih gak banyak dilakukan juga karena dia kebobolan 2 ya menurut gue sih dia dibawa rata-rata oke sorry Alex Teles jelek mainnya hari ini jelek sekali gue gak ngerti kenapa dia ini nafsu banget ke depan ya udah kayak winger aja ya gantin bahkan gue bahkan pas Rashford masuk pun gue sering banget ngeliat dia di depan Rashford dia di depan Rashford ya kiri ini bener-bener sangat bolong ya sangat bolong sangat bolong sama sekali sangat bolong dia tuh terlalu maju posisi kenapa nih senapsu itu gue gak ngerti sama Alex Teles mainnya hari ini bener-bener jelek sekali posisi posisi dia tuh gak ada sense sama sekali dia udah kayak dia udah kayak bukan left back gitu dia udah kayak left winger kalau gue liat terlalu maju posisi dia terlalu maju ya gimana pun juga kalau walaupun dia dia pengen maju harusnya tuh minimal sejajar dulu sama matik gitu loh sama untuk kalau misalnya kita lagi memegang bola bener gak di belakang itu dia gak boleh langsung maju di depan matik itu ya susah gitu loh bener gak ya kelihatan banget lah kita dari segi membangun serangan di belakang kita punya ya sistemnya oleh tuh gak dijalankan sama sekali lah gitu gak dijalankan ya bukannya gak berjalan tapi gak dijalankan sama sekali ya dimana kita biasanya Van De Beek biasanya sorry Fred sama McTominion yang ngebantu Bailey center back kita lah untuk nyalirin serangan ada ke kita punya winger ya left back ataupun winger itu gak ada jalan sama sekali ya Van De Beek suka terlalu suka maju matik pun kadang juga terlalu maju gak ngesupport belakang walaupun matik gue bilang sih dia mainnya bagus sekali hari ini ya kelihatan lah dia lebih dominan dan lebih mengerti sistemnya oleh cuman ya gitu Van De Beek sangat kurang kalau gue bilang sih dalam cover ini ya jadi oke balik lagi ke Alex Teres mainnya jelek Tuan CB Eric Bailey jujur aja Eric Bailey gue gak gitu kelihatan ya jujur aja dan Tuan CB pun banyak melakukan kesalahan di belakang yang hampir fatal juga cuman dari segi defending mereka cukup oke dari segi distribusi bola passing banyak banget sangat salah melakukan passing ya Bailey dan juga Tuan CB ya passing skillnya sih perlu-perlu banget loh di ditingkatkan ya Brandon Williams gue bilang mainnya paling bagus diantara tiga orang ini dari Bailey, Tuan CB sama TLS dia keep the ball-nya cukup keren ya dia sering banget nahan bola terus akhirnya dia bisa lewatin orang gitu loh ya dengan gerakan badan gitu jadi menurut gue sih cukup pintar ya disitu ya cuman kita gak bisa melihat dia banyak action lah di depan gitu loh untuk crossing segala macam jadi kita gak tau lah cuman dari segi defensively dari segi apa cukup pede lah kalau gue bilang dia ya jadi cukup bagus lah kalau gue bilang dia mainnya cuman gak spektakuler banget yang pasti dia jauh main lebih bagus daripada Bailey, Tuan CB sama TLS kalau gue bilang ya TLS sih gue paling kecewa ya harusnya dia paling ngerti sistem oil kayak gimana kan dia sering main juga ya cuman ya gitu dia entah kenapa dia merasa dirinya winger gitu kalau gue bilang ya atau itu instruksi oleh gue gak tau ya Van de Big Matik jelas kalau gue bilang Matik itu man of the match ya hari ini ya jelas dia yang sangat dominan di belakang dan kadang pun suka distribusi bolanya pun juga bagus gitu loh dia sangat percaya diri gue bilang gitu dari belakang oke goalnya oke dia hampir melakukan kesalahan lah dan yang hampir nge-goal itu yang gue bilang gitu kan dia salah ngebaca dia coba nge-block trupasnya tapi gak gak gitu dapet akhirnya didapet Iqian Nako untung bisa disave sama David Degia tapi di luar itu menurut gue sih performanya sangat solid dan menurut gue sih cocok man of the match hari ini ya Amat sama Erlangga jujur gue kaget Erlangga diganti ya Erlangga diganti oke sih karena dia babak pertama menurut gue cukup kelihatan babak kedua dari segi defensively mereka Erlangga itu kurang bagus ya jujur aja ya tapi sebenarnya dia gak menjelek-jelek amat itu loh cuman jelas lah kelihatan oleh kalau ingin menyamatkan sedikit lagi kalau bisa seri ya tapi Erlangga untuk debut ya untuk debut di Premier League menurut gue sih gak jelek-jelek amat jujur aja gak jelek-jelek amat karena dia pas dia maju itu ada impact-nya juga gitu loh bukannya enggak ya dan dia punya work rate segala macam cukup pintar gitu loh ya cuman ya gitu permasalahannya dia dalam dalam bantu defense itu gak ada komunikasi sama sekali dengan Alex Teles ya sama sekali gak ada gak ada yang jagain wide di sebelah situ gitu loh ya gak ada sama sekali mereka kebanyakan lebih karak mumpul di tengah gitu loh jadi menurut gue sih ya gitulah dan offensively cukup bagus cukup oke cuman defensively Erlangga kurang ya amat menurut gue mainnya lebih bagus dari Erlangga terlepas dari assist yang dilakukan ya itu menurut gue sih walaupun assistnya gak spektakuler atau gimana tapi itu kita harus sekali lagi harus ancungin jempol dia gak maruk ya karena dia seorang dribbler harusnya dicoba gue pikir dia bakal coba ngelewatin orang tapi dia ngeliat dulu ngeliat situasi dia pasti ngeliat situ ya itu itu bagus lah seperti itu gitu gak cuman selalu dapet bola masain untuk lewatin pemainnya amat kalau gue bisa bilang secara defensively lebih ngebantu juga ketimbang Erlangga ya kalau jujur kalau secara defense Erlangga gue gak ngeliat dia banyak melakukan apa-apa walaupun dia ikut mundur tentu apa tapi dia kurang bagus lah secara pressing sama marking kalau amat lebih ada lah maju lebih ada mundur lebih ada gitu loh ya juan mata kok gue gak banyak liat juan mata ya hari ini ya gue gak banyak liat juan mata loh oke lah dia ada lah mungkin ya pressing pressing dikit marking-marking dikit passing-passing dikit tapi gak melihat impact yang gimana banget sih dari juan mata jujur aja sih jelas beda kualitas sama Bruno tapi dari segi passing yang kreatif sekal macem itu gue gak banyak melihat dari juan mata sih ya gue gak melihat banyak sih ya Mason Greenwood menurut gue ini gue juga kaget ini gue kaget kenapa dia diganti ya Mason Greenwood karena dia main cukup bagus kalau gue bilang dia punya work rate di belakang kita ada matik yang menurut gue dominan di depan kita ada Greenwood yang menurut gue dominan itu dua orang itu yang benar-benar kelihatannya ngerti sistemnya oleh cara pressing gimana cara pressingnya oleh gimana positioningnya gimana dan Greenwood ya gue kaget aja dia diganti mungkin dia oleh pengen dia main juga kali sebagai starting di lawan Liverpool ya makanya diganti cuman Greenwood kalau seandainya dia main full seandainya dia perform terus atau menurut gue lagi menurut gue sih dia man of the match tapi ya terlepas dari itu matik juga menurut gue sih cocok banget man of the match tapi karena dia karena dia disubstitusi ya matik menurut gue sih on man of the match udah pasti ya sekian lah kalau ini yang bisa gue ngomongin dari game ini gak banyak yang bisa diomongin sih karena ya gue bisa bilang sistemnya oleh gak dijalanin di game ini kedatangan banget 4-2-3-1 ini bisa jadi 4-4-2 4-4-1-1 gitu itu kedatangan banget deh gak berjalan deh gak dijalankan lah bukan gak berjalan sistemnya oleh sama mereka dan oke Siti juara ya musim ini gue gak bakal bilang selamat atau apa ya sorry aja ya ya sorry aja ya gue bukannya kenapa ya Siti terinilah ter apa namanya terberkati lah bener gak dengan pemain squad-squad yang cadangannya pun tuh gahar gitu loh bener gak di musim ini ya kita bisa lihat lah semua tim banyak masalah cedera ya kan dia doang kalau masalah cedera gak apa-apa gitu loh gak keringat dingin si botak bener gak ya kan jadi cedera siapa sih paling cuma si Kevin De Bruyne doang yang cedera bener gak awal musim setelah itu kan gak cedera nantara kalau kita kan ada juga walaupun kita kita juga ada loh Paul Pogba Marsial bener gak terus Rashford pun bener sempet cedera ya jadi Siti juara ya karena dia punya squad-tap bagus musim ini kalau dia squad-tap gak bagus banyak cedera pasti banyak cedera belum tentu dia juara musim ini sorry aja ini adalah fakta fakta gue tau Pep itu salah satu pelatih terbaik ya Pep, Klopp dan mungkin juga si Tukul sekarang tapi tetep aja mereka gue yakin banget kalau squad-tap gak bagus pasti bakal banyak cedera kalau banyak cedera belum tentu mereka bakal juara musim ini fakta itu adalah fakta sorry aja nih sekali lagi sorry aja gue harus ngomong gini ya dua tim yang squad-tap bagus di EPL Chelsea sama Manchester City Manchester City lebih bagus menurut gue kan inget gak Maureen Ho pernah ngomong bener gak si Mo cadangannya Manchester City bisa juara EPL karena itu kualitasnya sebagus itu cadangan kita lihat main seperti ini siapa sih yang paling jago di cadangan kita siapa 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 gak ada greenwood greenwood juga udah jadi ini paling amat amat juga belum mateng baru mulai belum siap sama sekali belum siap van de beck gak cocok sama sistem kita siapa yang paling jago yang layak untuk masuk first team sisanya kita lihat masih belum terbukti untuk bisa masuk first team ya sementara kalau Manchester City cadangan masuk gak masalah gak berbeda gitu loh mungkin yang tergantikan di Manchester City The Bruin bisa digantikan guntungan bisa digantikan jadi siapa kalau gue bilang sorry aja mereka menang karena mereka punya squad depth bagus mereka juara EPL itu karena squad depth mereka bagus yakin gue kalau squad depth nya jelek banyak hindera gue gak yakin dia juara musim ini bahkan gue bilang kita lebih layak juara musim ini gue gak kesel juga kita kalah dan memberikan juara itu ke City kenapa karena gimana pun juga kita udah memberikan juara ini ke City pas kita kalah lawan Sheffield United di Februari yang kita kalah 1-2 atau apa di Old Trafford itu udah kasih dia ini juara aja yang pas kita seri juga lawan siapa adalah beberapa yang kita lawan lawan tim-tim yang katro yang harusnya kita menang tapi kita drop point itu kita udah kasih juara ke mereka jadi gue kalau kita kalah lawan Sheffield United kali ini gue gak merasa kita yang kasih mereka juara gue gak merasa seperti itu karena dari dulu dari awal dari akhir Januari dari awal Februari kita udah ngasih City juaranya jadi gue gak merasa gimana banget oke anyway ini ya ini adalah videonya ya jadi gue gak udah selesai dan next 2 hari lagi bakal ketemu Liverpool dan menurut gue ini sih bakal seru karena keliatan banget cukup fresh kita punya pemain ya paling ya tadi cuman Vika Vani doang kan main sebentar kan sama Rashford sama si Bruno jadi ya menurut gue sih kita harusnya full team melawan mereka dan menurut gue sih gue lebih pede kita bisa menang disitu ya semoga aja bisa menang dan kalau gak salah juga si Kabak juga lagi cedera kalau menang dia punya di Central Defender lihat aja Liverpool banyak cedera gitu loh ya kan semua banyak cedera deh intinya deh kecuali si City doang deh musim ini jadi ya gitulah oke sekian video dari gue kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching